Untuk membudayakan hidup sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia canangkan GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan memberikan edukasi kepada warga untuk menghindari penyakit tidak menular. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan program GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sejak 2015 yang lalu. Gerakan ini masif digelorakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama DPR RI di Kota Manado. Untuk mengatasi masalah kesehatan yang serius yang selalu bertambah yaitu kasus penyakit tidak menular dan kemunculan kembali jodis penyakit yang seharusnya telah berhasil ditangani. Untuk itu diperlukan perubahan pola hidup di masyarakat agar penyakit tidak menular tersebut dapat ditangani secara dini. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama anggota DPR RI Veli Runtue ini menggelar dialog edukasi program kesehatan masyarakat di salah satu mal di Kota Manado. Ini sangat baik sekali kami juga dari Komisi 9 sangat men-support acara-acara seperti ini agar diperbanyak ya untuk di berbagai daerah tentunya. Karena juga ini kan kita bicara langsung dari perwakilan masyarakat itu sendiri ya dari berbagai daerah. Ini representasi tentunya, representasi perwakilan rakyat yang ada sekarang ini di Sulawesi Utara tapi ini untuk seluruh Indonesia. Kami sangat, tentunya kami sangat support dan ini kegiatan yang sangat-sangat positif. Saya sendiri menghimbau juga kepada masyarakat yang menonton acara ini agar bukan cuma sampai di dirinya berhenti sampai di dirinya tapi mari sampah-sampaikan kepada tetangga, saudara atau kelompok-kelompok tertentu di mana masyarakat itu, bapak ibu itu berada ya dalam hidup sehat ya dengan memperhatikan lingkungannya, yang paling kecil sanitasi bagaimana mereka menggunakan jaman sehat, kemudian bagaimana mereka harus berolahraga kemudian bagaimana mereka harus positif thinking karena semua penyakit ketika beban ya, beban pikirannya ini terlalu berat ini akan membuat menjadi salah satu pemicu dari penyakit yang sudah ada di dirinya. Sementara itu angka penyakit tidak menular di Kota Manadong masih cukup tinggi Dinas Kesehatan Kota Manadong menyatakan saat ini Kota Manadong di setiap tahun ya angka tersebut meningkat untuk itu program edukasi kesehatan dengan mengubah pola hidup sehat sangat diperlukan Kiat-kiat yang kami lakukan untuk meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular yaitu kami merangkul lintas sektor bisa dari pemerintah kecamatan, lura maupun kepala-kepala lingkungan yang memang berdampingan dengan masyarakat untuk merangkul masyarakat untuk datang memeriksakan diri deteksi dini faktor risiko PTM secara berkalah. Saat ini program germas atau gerakan masyarakat hidup sehat mempunyai tujuh langkah yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga lari pagi, makan buah dan sayur berhenti dengan kebiasaan merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol melakukan cek kesehatan secara berkalah hingga menjaga kebersihan lingkungan Salam Sehat! Sehat Indonesia! Tim Liputan Kawanua TV melaporkan